Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Darwin Indo di Toronto Dan salam kenal bagi yang belum kenal Nama gue Darwin Gue adalah salah satu dari ribuan orang Indonesia yang telah bermigrasi ke Kanada Gue sudah tinggal di Kanada kurang lebih 4,5 tahun Dan tepatnya di Greater Toronto Area di Provinsi Ontario Dan hari ini gue mau share mengenai cara apply PR atau migrasi ke Kanada Dengan jalur yang paling umum Yaitu Federal Skill Worker Pemerintah Kanada membuka berbagai jenis jalur imigrasi ke Kanada Namun jalur ini adalah jalur yang paling umum Intinya itu pemerintah Kanada membuka imigrasi bagi mereka yang mempunyai skill Yang kira-kira akan membantu development dari negara ini Gue akan menjelaskan general overview-nya saja Gue tidak bisa menjelaskan secara detil Karena jika dibahas secara detil, dikupas secara mendalam, bisa berjam-jam videonya Disclaimer ya guys Gue bukan immigration agent, juga bukan immigration lawyer Gue mengupas hal ini berdasarkan pengalaman gue dulu Dan juga berdasarkan research gue Karena beberapa teman gue pernah menanyakan bagaimana cara apply PR ke sini Jadi bila ada yang menanyakan ada lowongan gak di sini Atau ada kerjaan gak di sini Saya tidak bisa menawarkan hal itu Dan juga saya pun ada kemungkinan bisa salah juga dalam menjelaskan Jika ada kesalahpahaman atau salah ucap dari saya Tolong teman-teman perbaiki di komentar di bawah ini Untuk kelanjutannya Teman-teman juga wajib mengecek sendiri di website-nya yang ada Nanti saya berikan informasi mengenai website resmi Immigration Canada Tapi sebelum itu Tolong untuk subscribe, like, dan komen terhadap video ini ya guys Jadi, secara umum ada beberapa step untuk bisa mendapatkan PR melalui jalur Federal Skill Worker ini Yang pertama, kita harus memastikan bahwa skill dan pengalaman kerja kita berada dalam level NOC yang di-required oleh government Canada Lalu yang kedua, kita harus membuat Express Entry Profile Jika poin kita cukup tinggi, kita bisa terseleksi dan mendapatkan invitation to apply Federal Skilled Worker Program ini Dan, dalam program FSW ini Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi Kita juga harus mempunyai kecukupan dana untuk membuktikan Kita tidak akan menjadi beban bagi pemerintah Kanada Selama beberapa bulan ketika sudah landing Dan yang terakhir, admissible atau dapat diterima Contohnya, SKCK kita tidak bermasalah Dan kita tidak mempunyai pemainyakit yang berbahaya yang bisa menular Oke, karena ini sudah jelas Judulnya saja Federal Skilled Worker Maka pemerintah Kanada hanya menerima mereka yang mempunyai skill dan pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh negara ini Nah, skill yang kalian miliki itu harus terdaftar dalam National Occupational Class Yang mana kalian bisa lihat lebih detailnya di webnya ya Jadi, yang pertama itu skill type 0 Yaitu pekerjaan managerial Misalnya, restaurant manager atau accounting manager Lalu, skill yang kedua itu level A Professional Jobs Seperti dokter atau arsitek Dan yang ketiga itu yang pekerjaan berbau technical Atau skill level B Contohnya, chef atau electricians Nah, lalu pengalaman kerjanya juga harus Konsisten dalam klasifikasi NOC yang sama Misal, kamu punya 5 tahun pengalaman kerja Pastikan profesinya sama 5 tahun sebagai IT manager contohnya Jangan punya pengalaman 5 tahun Tapi, 1 tahun di IT 2 tahun di purchasing 2 tahun di accounting Lalu, yang kedua Skill dan pengalaman kerja yang diakui itu Yang 10 tahun terakhir sebelum apply Ketiga Pekerjaannya harus yang dibayar Atau menggunakan komisi Tidak boleh yang bersifat sukarela Dan pekerjaannya minimum 1 tahun secara berkelanjutan Atau 1560 jam dalam setahun Atau 30 jam per minggu Jadi, pastikan bahwa skill dan pengalaman kerja Anda itu Ada dalam NOC level yang dibutuhkan Sebelum Anda apply Nah, semenjak 2015 Pemerintah Kanada mengeluarkan skema baru nih Yaitu Express Entry Profile Ini adalah sesuatu yang berat Karena kita harus membuat profile Lalu kita akan di-assess Kita akan mendapatkan poin dalam Express Entry Profile ini Profile kita ini akan masuk dalam pool Dimana nilai kita akan ditanding dengan aplikan lain dari seluruh dunia Lalu tiap bulan pemerintah Kanada akan memilih beberapa ribu profile Untuk bisa meng-apply Federal Skill Worker Program ini Nah, yang pertama itu ialah A. Human Capital Factors Jadi, faktor dalam Express Entry ini Dibagi antara mereka yang sudah menikah dan belum Yang pertama ialah umur Maksimum 100 bagi yang sudah menikah dan 110 bagi yang single Lalu level pendidikan 140 maksimum bagi yang menikah dan 150 bagi yang belum menikah Kemampuan bahasa dan juga pengalaman kerja sama Ada maksimum poin yang kalian bisa lihat disini Tergantung dari skor IELTS-nya dan lama bekerja Kelihatan mereka yang mempunyai pasangan mendapatkan nilai yang lebih kecil Tapi, jangan kecil hati dulu guys Nah, B. Spouse Factors Jadi, di Express Entry ini Pasangan kita juga ternyata akan punya pengaruh guys Bisa dilihat dari level edukasi spouse Lalu kemampuan bahasanya Serta misal dia pernah kerja di Kanada Tentu akan menambah nilainya Poin yang C ialah Skill Transferability Factors Yang pertama ialah edukasi Misal yang pertama itu mempunyai nilai English yang baik dan juga mempunyai gelar pasca SMA Maka bisa dapat poin tambahan maksimum 50 Lalu misalkan punya gelar pasca SMA dan punya pengalaman kerja di Kanada Ada poin tambahan lagi maksimum 50 Tergantung dari banyaknya tahun bekerja dan level pendidikan tentunya Kedua ialah pengalaman kerja di luar Kanada Atau Foreign Work Experience Misal mempunyai nilai English yang baik Disini dapat dilihat CLB nya levelnya 7 Atau lebih tinggi lagi Dan juga punya pengalaman kerja di luar Kanada Poin tambahan bisa 50 maksimum Tergantung lamanya kerja dan score language Lalu misalkan punya pengalaman kerja di Kanada dan di luar Kanada Maka poin maksimum 50 tergantung lamanya bekerja Dan juga misalkan punya sertifikasi yang diakui worldwide Bisa juga mendapat tambahan nilai Lalu yang terakhir ialah D Additional Point Faktornya ialah Misalkan mempunyai saudara, kakak atau adik yang sudah menjadi PR atau warga negara Kanada Lalu mempunyai kemampuan berbahasa Perancis Ada tambahan poin Pernah kuliah di Kanada Lalu ada job offer Dan yang terakhir misalkan mendapatkan province nominations dari province di mana rencana kita akan tinggal Itu jelas akan menambah poin Seperti yang sudah saya singgung Express Entry ini cukup berat Karena ditanding dengan aplikan dari seluruh dunia Setiap bulan kita bisa cek berapa jumlah aplikan yang diambil pemerintah Kanada Dan tabel dari seluruh aplikan yang ada dalam pool Express Entry Saya kasih contoh ini Di tanggal Juli 23 Pemerintah Kanada membuat 3.343 invitations to apply Lalu kita lihat di bawah Di dalam tabel ini Yang row pertama itu poinnya yang di range 601 sampai 1200 poin Dan disana ada 383 aplikan Nah mereka yang sudah pasti kepilih nih Lalu row yang kedua Yang di 501 sampai 600 poin Ada 183 aplikan Mereka juga pasti kepilih Nah yang di level ketiga Yang poinnya di 451 sampai 500 Ada 21.661 orang Hanya sebagian dengan poin tertinggi Akan terpilih untuk mencapai kuota dalam bulan itu Nah 3.343 aplikan yang terpilih Akan mendapatkan invitations to apply Federal Skill Worker Program ini Nah yang berikutnya ialah Apply Federal Skill Worker Program Bagi yang mereka sudah mendapatkan invitations to apply Jadi dalam FSW ini terdiri dari 6 faktor Dimana tiap-tiap faktor mempunyai poin tersendiri Faktor-faktor itu ialah Yang pertama umur Semakin berumur Poinnya itu akan berkurang Sehingga menurut saya Umur terbaik untuk apply FSW itu 18 sampai 35 tahun Itu poinnya cukup tinggi Lalu yang kedua pendidikan Tentu saja tiap-tiap level punya poin tersendiri Dari lulusan diploma S1, S2, S3 Ada poinnya tersendiri Semakin tinggi Pendidikan tentu semakin tinggi poinnya Lalu pengalaman kerja Atau work experience Semakin banyak pengalaman Tentu akan menambah poin Tapi pengalaman kerjanya harus konsisten Dan dalam required NOC Seperti yang saya sudah jelaskan di awal Contoh punya pengalaman kerja 5 tahun Secara berkelanjutan di bidang IT misalnya Akan lebih baik Daripada 8 tahun Tapi 2 tahun di marketing 3 tahun purchasing 3 tahun di legal Lalu job offer Kalau kita bisa mendapatkan job offer Dari perusahaan di Kanada Ini akan mendapatkan nilai plus Kemampuan bahasa Kanada ini memang negara 2 bahasa Yaitu English dan French Secara umum lebih banyak yang bisa English ya Jadi harus ambil tes IELTS Untuk membuktikan skor kamu Semakin tinggi skor Tentu saja poin akan semakin bertambah Jika kita bisa bahasa Fransis juga Bisa ambil tes yang resmi Dan akan ada additional point tentunya Dan yang terakhir Kemampuan kita beradaptasi dengan Kanada Contohnya misalkan punya pasangan kita Mempunyai Englishnya yang nilainya juga baik Akan menambah poin Lalu misalkan pernah sekolah Atau kerja di Kanada Atau punya saudara di Kanada Itu akan menambah poin Maksimum skor dari ke-6 poin itu Ialah 100 Tapi jika kita sudah bisa mencapai 67 Itu sudah cukup memenuhi persyaratan program Federal Skill Worker ini Oke poin berikutnya ialah Proof of funds Kita harus bisa membuktikan bahwa Kita mempunyai dana yang cukup Untuk biaya hidup di Kanada Selama jangka waktu tertentu Sehingga tidak menjadi beban Karena kan ketika kita landing Belum tentu langsung dapat kerja Proof of funds ini Tidak diperlukan Jika kita sudah mendapatkan job offer sebelumnya Berapa banyak dana yang diperlukan Tergantung dari berapa member family kamu Yang akan pergi bersama kamu ke Kanada Misalkan jika kamu single Maka cuma perlu membuktikan Bahwa kamu mempunyai dana sebesar 12.960 Dolar Lalu misalkan Kamu hanya berdua dengan pasanganmu Maka harus ada dana Sejumlah 16.135 Dolar Lalu misalkan kamu dan pasangan kamu Punya anak satu Berarti tiga family member Maka dana yang diperlukan Ialah 19.836 Dolar Ini dolar Kanada ya Bukan dolar US Dan yang terakhir ialah Kelayakan kita Untuk diterima Pada tahap ini Biasanya Kita akan dilihat Dari SKCK kita Apakah kita pernah menjadi Anggota partai yang menyesatkan Atau pernah menjadi Anggota teroris Maka itu bisa tidak Di approve oleh Pemerintah Kanada Lalu juga Misalkan Hasil medical exam Ternyata ada penyakit Yang berbahaya Misalkan HIV Maka bisa ditolak Aplikasinya Masih banyak Yang harus dijabarkan Dan kalau mau dikupas Secara mendalam Bisa panjang Sekali videonya Jadi gue akan Coba Buat sequence nya Dalam video-video berikutnya Dan sekian dulu Video gue hari ini ya guys Untuk membuat gue tetap semangat Jangan lupa Sekali lagi Jika yang belum Untuk subscribe Dan juga untuk like Dan komen terhadap video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Dan Have a nice day Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax